Intro Brikjen Pol R. Selamat Santoso berkunjung sekaligus silaturahmi ke jajaran Forkopimda D.I.E. Pada Kamis 14 Desember 2023 Kunjungan kali ini dilakukan untuk menyampaikan terima kasih atas segala kerjasama Selama menjabat sebagai Waka Polda D.I.E. Brikjen Selamat sendiri tercatat mengembang tugas sebagai Waka Polda D.I.E. selama 3 tahun 8 bulan Kunjungan dilakukan ke Danren 072 Pamungkas, Brikjen TNI Zainul Bahar, dan Lanut Adi Sucipto Marsma TNI D.I.Susanto Dan Lanal Yogyakarta Kolonel Laut Devi Erlita, serta Kajati D.I.E. Ponco Hartanto Selain bersilaturahmi, kunjungan ini juga untuk berpamitan kepada jajaran Forkopimda D.I.E. Berdasarkan surat telegram Kapolri tanggal 7 Desember 2023 Brikjen Selamat selanjutnya akan mengembang tugas baru di Mabus Polri Sebagai Direktur Penegakan Hukum Kops Lalu Lintas Polri Berikutnya kami sampaikan data gangguan kaptimas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta Pada hari Kamis 14 Desember 2023 Selama 1x24 jam telah terjadi 10 kejadian Yakni 3 kasus penganiayaan 2 kasus KDRT 1 kasus pencabulan 1 kasus penipuan 1 kasus pemerasan 1 kasus perbuatan tidak menyenangkan Dan 1 kasus curanmor Demikian Polda Jogja News edisi hari ini Mari sukseskan gelaran pemilu 2024 Pemilu yang aman, damai untuk Indonesia maju Saya Bribda Harlisa Dinalastari Terima kasih dan salam Pergi Brata Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih